Setiap bulan Ramadhan sejumlah masjid di pondok pesantren Al-Fatah di desa Temboro kecamatan Karas Kabupaten Magetan selalu ramai didatangi oleh santri maupun masyarakat untuk melaksanakan sholat tarawih. Namun sholat tarawih di masjid Ponpes Temboro ini ada yang berbeda karena ada beberapa kelompok atau halakoh yang melaksanakan sholat tarawih dengan menghatamkan surat Al-Quran 1 juz hingga 30 juz. Bagi kelompok atau halakoh yang melaksanakan sholat tarawih dengan bacaan surat Al-Quran 30 juz biasanya diikuti oleh santri dan masyarakat tertentu saja karena membutuhkan waktu yang cukup lama hingga 8 jam lebih mulai isya hingga menjelang sahur. Dalam sholat tarawih 30 juz ada 6 imam hafiz Quran yang nantinya secara bergantian akan menjadi imam sholat. Menurut Ustadz Barlim Musaddat, pada Ramadan tahun ini selain jumlah jamaahnya bertambah kelompok atau halakoh yang melaksanakan sholat tarawih 30 juz juga bertambah dari tahun sebelumnya hanya 10 kelompok, kini bertambah 2 menjadi 12 kelompok atau halakoh. Perkembangannya adalah jumlah jamaahnya semakin banyak dari tahun-tahun kemarin yang mungkin cuma 20, sekarang bisa sampai 40 dan 50. Saat ini ada berapa kelompok jamaah? Kelompok yang 30 juz untuk tahun ini bertambah 2. Jadi biasanya tahun-tahun yang lalu ada 10 kelompok yang terdiri di berbagai macam tempat di pondok pesantren kita dan imamnya dari yang sudah datang. Nah tahun ini ada 12 kelompok. Tapi yang paling rame dan ada dari orang luar umum ini yang sini. Yang kelompok-kelompok lain hanya santri aja. Jamaah yang melaksanakan sholat tarawih 30 juz bervariasi antara 20 orang hingga 50 orang, baik dari santri maupun dari warga setempat hingga warga dari luar daerah yang lokasinya tersebar di sejumlah tempat. Selain sholat tarawih 30 juz, ada juga sholat tarawih dengan bacaan surat Al-Quran 1 juz yang dipimpin langsung. oleh seorang guru besar pengajar Al-Quran di Masjidil Haram Mekah, Sheikh Abdudakhir Abu Syokir Al-Mansawi. Sholat tarawih di pondok pesantren Al-Fatah Temboro juga banyak digelar oleh kelompok pesantren kilat yang datang dari sejumlah sekolah.